Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel Fajaresa berparem nah di part 2 ini saya ingin menunjukkan cara merawat baby sankorno dari nol hari ya mulai dari perawatan suhunya sama cara menyepet dari nol hari nah tonton terus videonya jadi kemarin itu rencananya saya akan membuat video tentang proses menetasnya telur yang terakhir itu kan nah kebetulan telurnya itu menetas tanpa pengetahuan saya 30 menit sebelum ini dia sudah menetas ya jadi sudah saya pisahkan seperti ini dan saya akan menunggu dia sampai BAB atau pup pertama kali nah setelah pup pertama kali baru saya akan sepet harus kalian ketahui teman-teman untuk menyepet anakan yang baru menetas itu jangan langsung disepet ya usahakan dia harus mengeluarkan kotoran terlebih dahulu nah setelah dia mengeluarkan kotoran terlebih dahulu baru burung ini bisa di sepet jadi sekarang sekitar udah hampir dua jam setelah menetas airnya dia sudah pup kayaknya sudah dua kali ini waktu yang pas untuk segera menyepetnya atau mengasih makannya saya sudah mempersiapkannya sama seperti video sebelumnya sepetannya itu sangat mecer biar langsung saja ini pertama kali diamat dikasih makan ambil kepalanya pegang kepalanya nah dia mulai nyasor taruh di bagian samping paruhnya dan keluarkan sedikit demi sedikit nah dia makan perlahan saja karena tombolnya masih sangat kecil ya sudah jangan terlalu banyak karena ini pertama kali diamat makan jadi tombolnya itu masih sangat kecil dan saya akan mengganti alasnya seperti seperti pada saudaranya nah ini saudaranya ini saya titipkan ke saudaranya dulu karena saya akan mengganti alas serbuk kayu tidak usah terlalu banyak secukupnya saja buat dia senyaman mungkin nah ini udah cukup buat agak rendah di bagian tengah nah saya yakin mereka sudah nyaman taruh kembali ke dalam inkubatornya nah terus berapa suhu yang baik untuk anakan yang baru menetas yang baik itu kalau baru menetas 35 sudah cukup di 35 derajat ya cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat proses cara memberi makan anakan burung sangkondor yang baru menetas jika ada pertanyaan dan kritik jika ada pertanyaan dan kritik bisa komen di video ini jika butuh bantuan atau informasi yang lebih lanjut bisa hubungi nomor WhatsApp 087 850 555 016 jangan lupa like comment dan subscribe dan terus ikuti video-video saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih